Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini ananda soli-soliha Semoga tetap semangat, sehat selalu, senyum ceria, Allahu Akbar Hari ini berjumpa lagi dengan Ustaz Zahani sebagai pengisih suara dalam pembelajaran kali ini Baik teman-teman, ini adalah kali pertama kita belajar kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia setelah selesai VTS kemarin ya teman-teman Dan pembelajaran kita kali ini berjudul Dongeng Ada di tema 2G atau tema 7, Kebersamaan Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu ya Supaya Allah meridoi ilmu yang kita terima dan supaya kita lebih paham apa yang akan kita pelajari kali ini Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini ada pada poin 3.8 dan 3.9 Yaitu, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan Ada pun di poin 3.9 yaitu, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulisan Baik teman-teman, Ustazah akan jelaskan tentang Al-Quran yang berkaitan dengan dongeng Pada surat Al-Mu Tafifin ayat 12-13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu Melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu Maksud dari ayat ini, mereka menganggap bahwa ayat-ayat Allah itu adalah dongeng Padahal ayat-ayat Allah ini adalah kisah nyata ya teman-teman Dan orang-orang yang melampaui batas inilah orang-orang yang berdosa Karena tidak percaya bahwa ayat-ayat Allah ini adalah nyata Mereka menganggap adalah dongeng belaka Jadi, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya kisah nyata ya teman-teman Sementara dongeng, apa itu dongeng? Nah, Ustazah akan jelaskan pengertian dongeng Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi Misalnya, kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur Dongeng termasuk cerita tradisional Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun Dan dapat disebarluaskan di berbagai tempat Dan menurut para ahli, dongeng adalah cerita khayal semata yang sulit dipercaya kebenarannya Dan wow, dapat kita simpulkan bahwa dongeng adalah bentuk sastra lama Yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa Terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan khayalan atau fiksi Jadi, berbeda dengan ayat Al-Quran tadi ya teman-teman Kalau ayat Al-Quran tadi memang kisah nyata yang Allah turunkan Kita harus mengimani rukun iman yang ketiga ya teman-teman Yaitu iman kepada kitab Allah Semua ayat Al-Quran yang turun memang itu kisah nyata Berbeda dengan dongeng Kalau dongeng ini sifatnya hanya khayalan, fantasi, dan bersifat fiksi atau tidak nyata Nah, selanjutnya teman-teman Ada juga loh jenis-jenis dongeng Jenis dongeng diantaranya Pertama, fabel Fabel adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk Yang kedua, sage Dongeng yang didalamnya mengandung unsur sejarah Namun tetap sulit dipercaya kebenarannya teman-teman Karena terkesan fantasi atau khayalan Yang ketiga, legenda Dongeng yang diciptakan masyarakat Sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah Yang selanjutnya, mitos Mitos yaitu dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa atau makhluk halus Selanjutnya, yang kelima Parabel Parabel adalah dongeng perumpamaan yang didalamnya mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik Dan yang terakhir, hikayat Dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan lengkap dengan kesaktian tokoh utamanya Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri dongeng Perhatikan ya teman-teman Ciri-ciri dongeng yang pertama Penyebaran dan pengwarisnya dilakukan secara lisan Yaitu disebarkan dari mulut ke mulut Maksudnya dari mulut ke mulut ini Misalnya Si A cerita ke si B B cerita ke si C C cerita ke si D Dan seterusnya Sampai tersebar luas Nah yang kedua Bersifat anonim Nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi Artinya memang sudah tidak bisa dibuktikan kebenarannya ya Jadi memang dongeng ini bersifat fantasi atau hayalan Atau memang belum tentu nyata ya Jadi memang tidak bisa dibuktikan kebenarannya Dan yang ketiga Biasanya mempunyai bentuk atau berpola Seperti klise, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, atau kata-kata pembukaan, dan penutup baku Yang keempat Bersifat polos dan lugu Kelima Menggunakan alur sederhana Kenam Cerita singkat dan bergerak cepat Ketujuh Karakter tokoh tidak diceritakan secara rinci Nah ini adalah Ciri-ciri dongeng ya teman-teman Nah Supaya teman-teman tidak penasaran Apa sih dongeng itu? Bagaimana sih dongeng itu? Nah teman-teman buka Buku tema 7 atau 2G Pembelajaran 1, subtema 2, halaman 38-39 Sudah dibuka bukunya teman-teman? Buka buku 2G, halaman 38 Pembelajaran 1, ayat 2A, kegiatan mendengarkan dongeng Dengarkan baik-baik dongeng di bawah ini Judulnya, Semut Kecil Yang Baik Pada suatu hari Di sebuah tanah kosong bersemak-semak Ada banyak semut yang berkeliaran Di antara semut-semut itu Ada semut yang paling kecil Di antara teman-temannya Semut kecil sangat lucu Dan senang membantu temannya Yang sedang dalam kesusahan Semut kecil Aku butuh bantuanmu sekarang juga Kata semut hitam suatu ketika Kamu butuh bantuan apa, semut hitam? Tanya semut kecil Rumahku tertutup oleh daun itu Dan keluarga ku tidak bisa masuk rumah Temanmu kan banyak Aku minta tolong pindahkan daun besar itu Ujar semut hitam Baiklah semut hitam Aku panggil teman-temanku dulu Kamu tunggu disini ya Ucap semut kecil Semut kecil pergi ke sarang Untuk memanggil teman-temannya Kebetulan teman-teman semut kecil itu Sedang berkumpul disana Hai teman-teman Aku butuh bantuan kalian Si semut hitam rumahnya tertimpa daun besar Ayo kita gotong royong memindahkan daun besar itu Ajak semut kecil Baiklah Ayo kita langsung kesana Jawab teman-teman semut kecil Selanjutnya di halaman 39 ya Mereka bergegas menuju rumah semut hitam Sesampainya di rumah semut hitam Mereka mulai memindahkan daun besar itu Ayo teman-teman Kita angkat daun besar ini Siap Satu Dua Tiga Aba-aba semut kecil Ayo Kita pasti bisa Teriak teman-teman semut kecil Akhirnya daun besar itu berhasil dipindahkan Semut hitam dan keluarganya bisa memasuki rumah mereka Terima kasih temanku Semut kecil Kamu memang lucu dan baik hati Ucap semut hitam Jangan berterima kasih kepada aku Terima kasihlah kepada teman-temanku Tanpa mereka Aku tidak bisa memindahkan daun itu sendirian Jawab semut kecil rendah hati Kamu memang baik sekali semut kecil Terima kasih teman-teman semua Ucap semut hitam Iya sama-sama semut hitam Kita kan harus membantu sesama Jawab teman semut kecil Mereka lalu berselamat Mereka pulang ke rumah masing-masing Karena hari sudah mulai gelap Cerita ini dikutip dari Dongengfabelsingkat.blogspot.com Nah teman-teman itu tadi cerita tentang semut kecil yang baik Ceritanya menarik ya Mereka ini saling bergotong royong Semut itu mampu membawa beban yang melebihi berat badannya 50 kali dari berat badannya sendiri ya Dan mereka ini kalau kita lihat misalnya di tembok atau di lantai gitu misalnya ya Seperti bersalaman Mereka ini sebenarnya sedang bertukar informasi melalui semutnya Jadi kita bisa ambil pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan semut-semut Semut yang berkumpul itu mereka ya seperti itu tadi Nah selanjutnya teman-teman bisa kerjakan halaman 39-40 ya teman-teman Baik teman-teman jika sudah selesai mengerjakan latihan halaman 39-40 Teman-teman boleh minta tolong bunda atau ayah untuk fotokan tugas teman-teman lalu kirim ke ustazah Terima kasih Pembelajaran kita kali ini telah usai Mari kita ucapkan hamdallah Alhamdulillah Dan doa ke faratul majlis Baik teman-teman mohon maaf Apabila dalam pembelajaran kali ini banyak kekeluaran dari ustazah Ustazah Hani mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Ustazah ucapkan terima kasih Jika ada yang perlu ditanyakan Silahkan teman-teman hubungi ustazah masing-masing ya Wabilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi teman-teman Sampai jumpa lagi teman-teman Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton